Halo guys, kembali lagi bersama saya Ana dalam program Motivi Kosa Kata. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak... Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas arti kata rempong. Biasanya sih yang sering gunain arti kata rempong ini para cewek-cewek. Tapi kita cari tahu yuk arti kata rempong menurut teman-teman muda. Kalau rempong itu kayak ribet, menyusahkan orang lain kayak gitu. Kalau rempong menurutku artinya ribet, banyak mau gitu. Rempong-rempong itu ribet. Kamu misal mau pergi kemana, kamu persiapannya. Yang lain cuma simple-simple nih, siapannya cuma bawa baju satu atau celana satu gitu. Eh ada temanmu nih yang bawanya bajunya empat, celananya empat. Eh lu rempong banget sih gitu. Bawaanmu kok banyak banget sih kok, kayaknya rempong banget kalau dilatihkan kayak gitu. Ribet banget. Rempong itu bisa dibilang kata lain dari ribet ya. Misalkan kamu ribet banget sih, nggak selesai-selesai gitu. Seperti biasa, nggak asik banget nih kalau cuma dengerin dari teman-teman muda aja. Yuk kita cari tahu menurut sudut pandang psikologi, bahasa, dan teologi. Ya, rempong itu sebetulnya bahasa gaul ya. Bahasa gaul yang artinya ribet gitu ya. Ini merujuk pada seseorang yang sangat ribet dengan apa yang dia lakukan. Contoh mudahnya ya, ketika kita mau pergi begitu, kemudian ternyata ada teman kita yang membawa barang-barang yang berlebihan. Tidak sewajarnya lah, ada banyak tas yang dia bawa, lalu kita mengatakan kamu rempong banget sih. Begitu ya, rempong ya. Nah, secara psikologis orang-orang yang rempong ini sebetulnya kalau dia nyaman juga tidak akan menyebabkan masalah bagi dia. Tetapi apabila dia sendiri juga merasa tidak nyaman, ini sebetulnya akan mengganggu mereka sendiri. Karena menjadi tidak efektif gitu ya, menjadi tidak praktis. Kalau kemana-mana, kalau misalnya mau pergi ke suatu tempat atau mau berbelanja dan sebagainya, ada banyak hal yang harus dia bawa. Itu mempersulit diri sendiri ya. Tetapi sekarang pada perkembangannya, kata-kata rempong juga merujuk pada sebuah sikap. Ketika ada seseorang yang mengurusi orang lain, orang-orang yang terlalu bertanya atau ingin tahu urusan orang lain secara mendalam, maka dia digatakan rempong gitu ya, karena dia ikut campur urusan orang lain. Nah, rempong diartikan seperti itu, sesuatu hal yang memang itu di luar batas kewajaran. Oke, kata rempong. Sebenarnya kata rempong itu sudah tercatat di KPBI sebagai bentuk kata yang tidak baku. Nah, kalau kita ingin tinjau lebih lanjut, kata baku dari rempong adalah rimpung, artinya terikat kakinya. Nah, maka apa hubungannya antara rimpung dengan rempong? Kita bisa memahami arti itu ketika melihat bentuk pemakaiannya dalam masyarakat kita. Rimpung biasanya kemudian diajukan pada situasi yang tidak leluasa, situasi yang ribet, situasi yang serba, semuanya membuat kita tidak berkutik untuk bergerak dengan bebas. Nah, maka kita bisa mengasumsikan bentuk ungkapan rempong sebagai bentuk ungkapan untuk menunjukkan situasi yang tidak bebas dan tidak leluasa. Nah, hidup rohani seringkali digambarkan sebagai sebuah traveling. Dan hidup rohani yang baik adalah ketika kita bisa travel light. Kita tidak bawa barang yang tidak perlu. Nah, apa sih yang sering kita bawa di dalam perjalanan hidup kita juga secara rohani? Seringkali adalah trauma, kekhawatiran. Itu yang membuat hidup rohani kita rempong banget. Padahal Tuhan cuma ingin kita bawa satu hal saja sih dalam relasi dengan Dia, yaitu membawa diri kita. Tidak perlu bawa yang lain untuk bisa ketemu Dia. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada dengerin kan arti kata rempong dari teman-teman muda, psikologi, bahasa, dan teologi? Tetap saksikan program Motivi Kosa Kata dengan episode menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you! Terima kasih telah menonton!